Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami Defense Anime Di video sebelumnya, kami sedang membahas yaitu mengenai kisah Boruta Uzumaki Part 1 Dan di video kali ini, kami akan membahas yaitu mengenai kisah Boruta Uzumaki Part 2 Yang tentunya tidak akan kalah menarik dari kisah Boruta Uzumaki Part 1 sebelumnya Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel kami ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya Kisah Boruta Uzumaki Part 2 Kisah Boruta Uzumaki Part 2 terus berlanjut yaitu sampai ujian Cunin berlangsung Dia ditempatkan ke dalam tim 7 bersama Sarada dan juga Mizuki Panitia pelaksanaan ujian Cunin meminta kepada semua peserta Untuk menjalani ujian Cunin dengan jujur dan juga adil Namun Boruto tetap membawa alat bantu pemberian kata suke Selama ujian Cunin berlangsung tanpa diketahui oleh siapapun Dengan begini, Boruto akan memperlihatkan seluruh kemampuannya di ujian Cunin nanti Dan juga ia akan menunjukkan keberhasilannya sehingga ia dapat diakui oleh ayahnya Ujian Cunin ini diikuti oleh kelima desa yang lainnya Dan dengan acara seperti inilah, semua peserta bisa berhadapan langsung dengan ninja-nija hebat dari desa lain Boruto yang mendengar akan hal tersebut Tantas sudah sabar untuk menunjukkan bakatnya dihadapan semua para peserta ujian Cunin Boruto dan juga kawan-kawan lantas mengikuti ujian Cunin tahap pertama yang berisikan sebuah jebakan Seluruh peserta terjatuh ke dalam lubang yang berisikan tinta hitam Jika salah satu peserta atau kelompoknya yang terjebur ke dalam kolam tinta hitam tersebut Maka peserta tersebut secara otomatis akan dinyatakan gagal Dalam situasi ini, Boruto, Sarada, dan juga Mitsuki saling bekerjasama untuk tidak tenggelam ke dalam kolam tinta tersebut Yang sontak pada akhirnya, mereka berhasil bertahan dan juga terselamatkan dari kolam tinta tersebut Yang membuat tim Boruto masuk ke dalam tahap ujian Cunin selanjutnya Setelah memasuki tahap kedua ujian Cunin Boruto tampak tidak bersemangat Dikarenakan ia merasa bahwa dirinya itu berhasil masuk ke tahap selanjutnya Dikarenakan kehebatan Mitsuki dan juga Sarada Ia menyadari bahwa tanpa kehadiran keduanya Ia bisa saja tercebur ke dalam kolam tinta tersebut Dan sampai sejauh ini, Boruto belum bisa menunjukkan seluruh kemampuannya Meskipun dengan alat bantuan pemberian kata Suke Naruto yang mendengar bahwa adaknya berhasil melewati ujian Cunin tahap pertama Lantas memberikannya sebuah pesan Naruto memberikan pesan berisikan ucapan selamat kepada Boruto Dan memintanya untuk terus berlatih Agar masuk ke dalam tahap akhir ujian Cunin Boruto dengan tekadnya terus berjuang apapun yang akan terjadi Agar rayanya bisa mengakui kehebatannya Ujian Cunin tahap kedua lantas dimulai Dalam ujian ini, seluruh peserta harus mengumpulkan bandera Dan juga menjaga bandera mereka masing-masing Dan juga ini adalah pertarungan antara masing-masing kelompok dengan kelompok yang lainnya Yang artinya akan hal ini ada setengah dari keseluruhan tim yang akan gugur di babak ini Setelah peraturannya diumumkan Boruto dan juga timnya bergegas untuk mempertahankan bandera mereka Agar tidak diambil musuh Dan disini, Boruto bertugas sebagai penjaga bandera dari kelompoknya Boruto bertekad untuk mempertahankan banderanya Agar tim lain tidak bisa mengambilnya Lantas setelah itu, Boruto ditemukan oleh musuh yang akan mengambil banderanya Boruto membuat 5 Bunshin untuk bertarung melawannya Sedangkan musuhnya itu mampu membuat sampai 9 Bunshin untuk melawan Boruto Boruto tentu saja sangat terkejut melihat kemampuan hebat dari musuhnya itu Ya lantas dalam situasi ini, musuh tersebut dengan mudahnya mengalahkan Boruto Dan juga memusahkan ke semua Bunshinnya Ketika ia berkesempatan untuk mengambil bandera Boruto Boruto lantas memanfaatkan alat bantuan ninja pemberian Katosuke Untuk menghentikan anak tersebut mengambil bandera Ia kemudian mengeluarkan jutsu air Dan dibarangi dengan jutsu petir untuk mengalahkan anak tersebut Dia lantas dalam hal ini Alat bantuan itu bekerja dan juga Boruto berhasil mengamankan bandera miliknya Berkat bantuan alat ninjanya Saat Boruto berhasil mengamankan banderanya Giliran Serada untuk mengambil bandera milik musuh Yang menggunakan mata seringgan untuk membedakan bandera yang palsu dan juga yang asli Dan berkat seringganya itu Serada berhasil mengambil bandera milik musuh Yang membuat tim Boruto masuk ke dalam tahap akhir ujian cunin Dimana dalam tahap akhir ini Semua peserta akan dikumpulkan untuk melakukan duel satu melawan satu Saat pulang ke rumah Imawari dan juga Hinata Memberikan ucapan selamat kepada Boruto Karena telah berhasil melewati ujian Boruto mengatakan bahwa hal itu sangatlah mudah Dan segera setelah itu Ia lantas bergegas ke tempat tidurnya Boruto dengan bangganya Tertakjub dengan alat bantuan ninja pemberian Katosuke Dan ia meyakini Bahwa selama ia memiliki bander tersebut Maka ia akan dengan mudahnya menjadi seorang cunin Dalam situasi ini Tiba-tiba Naruto masuk ke dalam kamarnya Untuk mengucapkan selamat kepada Boruto Ia membuat Boruto merasa gugup Dengan menyebunyikan alat bantuan ninja miliknya Dan pada akhirnya Naruto tidak menyedari alat ninja tersebut Dan meminta kepada Boruto Untuk tidak kalah dengan Shikadai di tahap selanjutnya Pada keesokan harinya Boruto dipertemukan dengan Shikadai Di babak ujian cunin tahap ketiga Ia membuat keduanya itu diharuskan bertarung Walaupun sesama Shinobi dari Konoha Pertarungan keduanya sangat aseru dan juga menegangkan Sampai pada satu titik Dimana Boruto mengeluarkan kagebusinya Untuk menyerang Shikadai Saat Boruto Hendak berhasil mengalahkan Shikadai Shikadai berhasil menyebak Boruto Yang membuat Boruto beserta kagebusinya Terkena justru bayangan milik Shikadai Dalam situasi ini Shikadai memutuskan untuk menghiri pertarungan dengan meminta Boruto untuk menyerah Boruto yang merasa terdesak Lantas mengeluarkan alat bantuan ninja-nya untuk membalikan keadaan Ia mengeluarkan Bunshin dalam situasi yang sulit Ia membuat bayangan Shikadai lantas terlepas Alhasil Boruto berhasil membalikan keadaan Dan membuat Shikadai menyerah dalam pertarungan ini Boruto melaju ke babak final bersama Sarada dan juga Shinki Dalam pertarungan ini Shinki menunjukkan perlawanan yang sangat tertangguh Sehingga memaksakan Boruto dan juga Sarada Bekerjasama untuk mengalahkannya Ketika Shinki dan juga Boruto saling beradu serangan Boruto yang terdesak Lantas memanfaatkan alat bantuan ninja-nya Dengan meluarkan justru Siden Dengan justru ini Akhirnya Boruto berhasil mengalahkan Shinki dengan mudahnya Ia membuat Boruto dinyatakan menang dalam pertarungan ini Naruto yang merasa tidak percaya dengan kekuatan Boruto Lantas menghampirinya dengan rasa curiga Dan pada akhirnya Kecurangan Boruto dalam ujian ini Diketahui oleh Naruto Ia membuat semua orang merasa kecewa Naruto yang merasa kecewa Lantas mengumumkan Bahwa Boruto telah dinyatakan gagal Dan juga Naruto melepas ikat kepala ninja Boruto Serta mengatakan Bahwa ia dilarang untuk menjadi ninja lagi Dalam situasi yang tidak bersahabat ini Tiba-tiba Momoshiki dan juga Kinshiki datang Untuk mengacaukan semuanya Tujuannya datang ke tempat ini Karena ia ingin menangkap Kyuubi Yang ada pada dalam diri Naruto Naruto bagaimanapun bertekad Untuk melindungi semua warga desa Konoha Dari serangan musuh Ketika Momoshiki mengeluarkan justru hebatnya Untuk menghancurkan Konoha Naruto bekerjasama dengan Kurama Untuk melindungi semuanya dengan menahan serangan dari Momoshiki Boruto yang melihat pengorbanan ayahnya itu Lantas ia merasa terpukul dan juga dalam hal ini Boruto sudah tidak lagi membanci ayahnya Naruto menerima ledakan itu sendirian Demi menyelamatkan semuanya Dan pada akhirnya Momoshiki berhasil mendapatkan Naruto Boruto bagaimanapun juga Ia harus berusaha untuk mendapatkan ayahnya kembali Ia memakai baju ayahnya Agar ia bisa merasakan kehadiran ayahnya di dekatnya Dan seketika itu pun Sasuke datang menghampirinya Untuk mengajak Boruto menyelamatkan ayahnya Jadi hanya Sasuke yang berniat untuk menyelamatkan Naruto Aka tetapi para Kage lainnya Yang sangat tak siap untuk menyelamatkan Naruto Para Kage menyuruh Sasuke untuk tidak mengajak Boruto Dikarenakan hal ini sangat tak membahayakan Namun ada satu alasan Bahwa mengapa Sasuke tetap mengajak Boruto Yaitu adalah karena ia lebih pecundang dari Naruto Yang artinya dalam hal ini Boruto pasti sangat tak membenci kekalahan Oleh karena itu Ia akan membawanya untuk menyelamatkan Naruto Dalam hal ini Boruto, Sasuke, beserta para Kage yang lainnya Pergi ke dimensi lain untuk menyelamatkan Naruto Saat sudah berada di dimensi lain Boruto dan juga kawan-kawan Berhasil menyelamatkan Naruto dari genggaman Momoshiki Yang membuat Naruto tidak menyangka Bahwa Boruto ikut ke dalam pertempurannya Sasuke mengatakan bahwa ialah yang telah mengajaknya Dikarenakan ia percaya Bahwa Boruto bisa mengalahkan musuh-musuhnya Naruto lantas meminta maaf kepada Boruto Dikarenakan selama ia menjadi seorang Hokage Ia jarang memperhatikan keluarganya Boruto kemudian memaafkannya Dan kemudian ia bersama ayahnya Bertarung bersama untuk mengalahkan Momoshiki Dan juga Kinshiki Ketika semuanya berhasil memajukan Momoshiki Dan juga Kinshiki Kinshiki merelakan jurinya untuk menjadi makanan bagi Momoshiki Yang kemudian dalam hal ini Momoshiki memakan Kinshiki Demi mendapatkan kekuatan yang berkali-kali lipat Daripada sebelumnya Kehebatan Momoshiki yang sekarang Mampu membuat semuanya kewalahan Bahkan kelima Kage berhasil tertangkap oleh Jusuf bayangannya Boruto yang melihat akan kejadian ini Lantas mengeluarkan Rasengganya Dan dapat disangka Rasenggan milik Boruto berhasil mengenai tubuh dari Momoshiki Yang membuat para Kage berhasil terbebas dari Jusuf bayangannya Sebagai serangan akhir Naruto meminta kepada Boruto Untuk melakukan teknik Rasengganya lagi Rasenggan Boruto yang berukuran kecil Lantas dibantu oleh Naruto menjadi Rasenggan yang berukuran sangatlah besar Boruto kemudian dengan bangganya Memegang Rasenggan tersebut Yang kemudian ia menggunakan Rasenggan tersebut Untuk mengalahkan Momoshiki Momoshiki saling beradu serangan dengan Boruto Namun pada akhirnya Boruto dapat mengalahkan Momoshiki dengan Rasenggan tersebut Yang membuat Momoshiki merasa tidak percaya Bahwa ia dapat dikalahkan oleh seorang anak kecil Semua yang melihat akan kejadian tersebut Lantas merasa tidak percaya Bahwa Boruto menjadi Shinobi Yang mampu mengalahkan Momoshiki dengan sangatlah hebat Kemudian Momoshiki mengakibatkan Naruto Dianggap sebagai pahlawan Dan sentak pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Naruto Untuk membawanya kembali ke desa Konoha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!